Hanya karena untuk mendapatkan uang 350 ribu rupiah, dua pria lanjut usia asal Aceh nekat menjadi kurir narkotika jenis ganja. Namun belum lagi sempat merasakan uang hasil jerih payahnya, kedua kakek yang telah memiliki lima cucu tersebut, diringkus petugas kepolisian. Dua pria lanjut usia asal Aceh yang masing-masing berinisial EB dan CH ini diringkus, petugas satuan narkoba Polresta Medan, Sumatera Utara, dari kawasan jalan Letda Sujono Medan. Keduanya yang masing-masing berumur 58 tahun dan 63 tahun, serta telah memiliki lima orang cucu ini diringkus setelah kedapatan membawa 54 kg daun ganja kering. Yang rencananya akan dilantarkan kepada seorang berinisial A, di kawasan jalan Mandala Medan. Kedua kakek yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani dan pemulung ini nekat, menjadi kurir narkoba setelah tergiur dengan imbalan sebesar 350 ribu rupiah. Jika keduanya berhasil mengantarkan 54 kg daun ganja kering, dari kawasan jalan Medan Binjai ke kawasan jalan Mandala Medan yang berjarak sekitar 30 km. Menurut keterangan wakasat narkoba Polresta Medan, Ajun Komisaris Polisi Rasid Hartanto, kedua pelaku diketahui pihaknya telah lebih dari satu kali mengantarkan narkoba asal Aceh ke seorang warga Medan berinisial A, yang saat ini tengah diburu pihak berwajib. Motif yang digunakan oleh tersangka ini adalah yang bersangkutan hanya diberitakan untuk mengantar. Nanti di jalan Mandala nanti sudah ada lagi orang yang menampung di sana atas inisial A, tapi masih DPO ya. Jadi belum bisa kita sebutkan dan itu masih dalam pengajaran pihak kepolisian. Ada pun mereka mendapatkan upah sebesar 700 ribu untuk sekali antar dan dari informasi yang kita terima sudah beberapa kali ya. Sudah beberapa kali dan ini untuk diedarkan di kota Medan. Dari Medan, Sumatra Utara